Shalom, God is good all the time, Tuhan selalu baik senantiasa. Ephesus pasal 5 ayat 18 dan 19 berkata, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bagian terakhir dari ayat 19 dalam bahasa Inggris mengatakan, Singing and making melody in your heart to the Lord. Jadi waktu kita penuh dengan roh kudus, maka salah satu hal yang bisa terjadi adalah kita menyanyi dan membuat melodi di hati kita untuk dinyanyikan kepada Tuhan. Dari sini banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan, lagu-lagu untuk memuji menyembah Tuhan, lagu-lagu yang mengajar kita tentang Tuhan. Salah satu lagu tersebut, Hadiratmu Membawa Kesembuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Papa pegang tanganku Papa ku rindu selalu Berada dekatmu Berada dekatmu melihat senyummu Papa ku mengasihimu Papa pegang tanganku Bapak ku rindu Bapak ku rindu Bapak ku rindu selalu Bapak ku rindu selalu Berada dekatmu melihat senyummu Bapak ku mengasihimu Hadiratmu 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 Membawa Kesembuhan Bagiku Hadiratmu 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 Membawa Kesembuhan Bapak ku rindu Bapak ku rindu Bapak ku rindu Bapak ku rindu Berada Berada dekatmu Berada dekatmu Melihat senyummu Bapak ku rindu Bapak ku rindu Bapak ku rindu Bapak ku rindu Abun Hadiratmu Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan Membawa kesembuhan Membawa kesembuhan Membawa kekuatan Membawa kekuat Membawa pemulihan Membawa kekuat Membawa kekuatan Membawa kesembuhan Membawa kekuatan Membawa kesembuhan Kalau kita bersekutu dengan Tuhan dan kita memuji menyembah dia Maka ada momen-momen kita merasakan kehadiran Tuhan Memang Tuhan selalu hadir bersama kita dan kita hidup oleh iman Tanpa kita merasakan kehadirannya pun kita bisa pegang janjinya bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita Walaupun mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengarnya, panca indera kita tidak merasakannya Kita bisa percaya janjinya bahwa dia ada bersama kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita Tapi waktu kita sedang bersekutu entah sendiri apalagi bersama-sama Kalau bersama-sama ada yang namanya corporate anointing ya, urapan bersama Dimana dua tiga orang berkumpul memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir Kebersamaan kita itu seperti mengundang corporate anointing ya, urapan bersama Yang menyebabkan orang-orang yang ada merasakan bisa sebagian, bisa semuanya merasakan sesuatu yang beda Mereka bisa tiba-tiba menangis ya, tiba-tiba tersentuh ya emosinya atau bisa tertawa Di beberapa kebaktian kadang-kadang ada yang tertawa ya, merasakan suka cita Banyak terjadi seperti itu ya, ada yang menyebutnya holy laughter ya, tawa kudus Dan bukan hanya tertawanya itu ya, tapi setelah itu tiba-tiba depresi yang menekannya hilang Tiba-tiba rasa khawatir hilang, ada pengharapan yang baru yang muncul Tiba-tiba sakit di kepalanya hilang, itu banyak kejadian seperti itu ya Jadi bukan sekedar tertawanya saja ya, tapi dampaknya itu Lalu orang-orang tersebut semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan Ini sebenarnya satu kesempatan, suatu hak istimewa ya, privilege yang Tuhan berikan bagi orang percaya Kalau kita mau menyediakan waktu untuk bersebutuh dengan dia Hadiratnya itu, kehadiratnya itu yang kita rasakan, itu mengubah kita Membawa kesembuhan, kalau di perjanjian baru di kitab Injil Mereka gak ngalamin seperti itu ya, mereka mesti ada di hadapan Yesus secara fisik Kehadiran Yesus dalam hidup mereka, mengubah mereka ya Bahkan ketika Yesus sudah naik ke surga Pertobatan sahulus menjadi paulus itu terjadi karena dia berjumpa dengan Yesus Tiba-tiba dia berjumpa dengan pribadi yang selama ini dia tentang Dan dia cuma bertanya siapakah engkau Tuhan Lalu Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu Lalu saulus berubah jadi paulus Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah seseorang Hadiratnya itu mengubah seseorang Membawa kesembuhan, membawa pemulihan Ketika Zakius berjumpa dengan Yesus Langsung dia berkata, apalagi setelah Yesus itu berkata Zakius turunlah dari pohon, aku harus menumpang di rumahmu Aku harus datang ke rumahmu Dia berubah Ketika orang-orang ngomel, ini kok dia makan bersama pemungut cukai Lalu Zakius langsung berdiri dan berkata Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada orang yang pernah ku peras Akan ku kembalikan empat kali lipat Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah seseorang Apakah semua juga berubah? Enggak juga ya Tapi sebagian besar orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berubah Ketika dia memutuskan dalam hatinya Dia mau mengenal Tuhan Dia mau berubah, dia mau izinkan Tuhan mengubah dia Maka dia berubah ya Ada kendak bebas dalam diri kita Yang itu menjadi kendali kita Nah di Markus 6 ayat 3 Ini cerita bagaimana Yesus membuat banyak mujizat Lalu kabar baiknya ini Ceritanya ini menyebar kemana-mana Lalu orang-orang di kampungnya itu Dimana dia dibesarkan, dia tinggal di situ Mereka berkata begini di Markus 6 ayat 3 Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria Saudara Jakobus, Yoses, Judas, dan Simon Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita Kita lihat di sini bahwa Yesus lahir lewat Maria Sebelum Maria itu hidup sebagai suami istri dengan Yusuf Lalu ketika Yusuf tahu Karena malekat memberitahu bahwa Maria hamil karena pekerjaan roh kudus Yusuf menikah dengan Maria Tapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir Tapi setelah itu ya mereka hidup sebagai suami istri Lalu Maria mengandung lagi, melahirkan lagi Tapi kali ini karena mereka hidup sebagai suami istri Dari Yusuf, maka Maria ini kemudian mengandung dan melahirkan Jakobus, Yoses, Judas, dan Simon Jadi setidaknya ada empat adik laki-laki Yesus secara fisik Jadi adik tiri karena mereka ini lahir karena dari Yusuf Sementara Yesus karena pekerjaan roh kudus Lalu dikatakan dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita Jadi setidaknya ada dua orang saudara perempuan Jadi kalau kita lihat di sini setidaknya Yesus itu punya adik-adik secara fisik Dari Maria itu, dari ibunya, ibu yang sama ada enam orang Nah ketika orang-orang di kampung tempat tinggal Yesus ini Mereka tahu bahwa Yesus ini ternyata anak Maria Dan dia ini tukang kayu juga ya Karena dia meneruskan pekerjaan dari Yusuf ya Lalu apa reaksi mereka? Kalimat berikutnya Mereka kecewa dan menolak dia Ketika mereka kecewa dan menolak dia Yesus berkata ya di ayat 4 Dia bilang seorang nabi dihormati di mana-mana Kecuali di kampung halamannya Lalu ayat 5 dikatakan Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Jadi sebenarnya sayang sekali ya Orang-orang yang kenal Yesus ini Kenalnya secara fisik Hanya kenal dia sebagai tukang kayu Mereka tahu silsilahnya Mereka tahu adik-adiknya Mungkin waktu kecil main sama-sama dengan anak-anak mereka Lalu mereka kecewa dan menolak dia Dan karena itu Tuhan Yesus Tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit Dengan meletakkan tangannya atas mereka Ketika dia meletakkan tangannya Maka ada urapan yang mengalir dan orang sakit itu sembuh Tapi di tempat-tempat lain ketika dia dihargai Dia dinantikan orang-orang percaya kepada dia Mujizat terjadi Sangat banyak Misalnya kita lihat di Markus 6 ayat 54 Ini kan satu pasal Kita baca cerita selanjutnya Waktu itu Yesus naik perahu Dan mereka Yesus dan murid-murid naik perahu Dan ketika keluar dari perahu Mereka tiba di satu daerah Dikatakan bahwa orang segera mengenal Yesus Lalu ayat 55 Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu Dan mulai mengusung orang-orang sakit Di atas tilamnya kepada Yesus Di mana saja kabarnya ia berada Kemana pun ia pergi Ke desa-desa, ke kota-kota Atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankan Hanya menjamah jumbai-jubahnya saja Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh Dari mana mereka bisa tahu ini Zaman dulu ingat ya Zaman dulu itu belum ada handphone seperti sekarang Belum ada whatsappnya seperti sekarang Tapi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya Waktu itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan Nah perempuan ini sudah habis uangnya ya Untuk ke dokter dan tidak sembuh juga Lalu dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Dia sudah dengar bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit Mentahirkan orang kusta Membangkitkan orang mati Banyak mujizat yang dia buat Dan walaupun saat itu belum ada teknologi komunikasi Seperti yang ada saat ini Berita itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut Bahwa yang namanya Yesus ini menyembuhkan orang sakit Hal ini juga terjadi pada Bartimeus Orang yang buta Ya ketika dia dengar bahwa Yesus lewat Dia berteriak dengan sekenap hati Yesus anak Daud Kasianilah aku Kasianilah aku Sampai akhirnya Yesus panggil dia Dan kemudian dia disembuhkan Dia bisa melihat lagi Nah kalau perempuan yang sakit pendarahan ini Dia berpikir Aku gak perlu ngomong lah Gak perlu panggil Yesus Dia cuma berkata dalam hatinya Asalku jamah ujung jubahnya Jumbai-jubahnya saja Maka aku akan sembuh Dan waktu dia jamah Tiba-tiba dia sembuh Pendarahannya berhenti Itu orang banyak mengeliling Yesus Lalu Yesus tanya Siapa yang menjamah aku? Terus Simon Petrus bilang Guru ini banyak orang berdesak-desakan Dekat engkau Banyak orang yang menyentuh engkau Berpegangan tangan mungkin Menyentuh engkau Pegang tanganmu, pundakmu Tapi Tuhan berkata begini Tidak ada seorang yang menjamahku Demikian rupa Sehingga aku merasakan ada kuasa yang mengeluar Yang keluar dari tubuhku Lalu perempuan ini kaget Dan tiba-tiba dia tersungkur Dan dia mengakui dia lah Dia sakit pendarahan Sudah 12 tahun Sudah habis uangnya Lalu dia berkata Asalku jamah Jumbay jubahnya saja Maka aku akan sembuh Lalu dia jamah Dan dia sembuh Lalu Tuhan bilang Wah bangkitlah Imanmu menyelamatkan engkau Lalu cerita ini tersebar Dengan cepat kemana-mana Sehingga waktu Yesus Sehingga waktu Yesus tiba di satu daerah Orang begitu tahu ini Yesus Mereka pergi kemana-mana Ke desa-desa Ke kota-kota Ke kampung-kampung Lalu mereka taruh Orang-orang sakit di pasar Dan memohon kepada Yesus Supaya mereka diperkenankan Hanya menjama jumbay jubahnya saja Dan semua orang yang menjamahnya Menjadi sembuh Jadi mereka percaya Bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan Lalu karena kesaksian Ada perempuan yang sakit pendaraan itu Tersebar dengan cepat Lalu mereka juga punya iman yang sama Asal pegang jumbay jubahnya saja Maka mereka sembuh Jadi Tuhan Yesusnya hadir Lalu dipegang jumbay jubahnya Mereka yang jamah itu sembuh Jadi hadirat Tuhan Kehadiran Tuhan Itu membawa kesembuhan Bagi yang percaya Kalau tidak percaya Ya tidak terjadi Hadirat Tuhan Itu sesuatu yang Sekali lagi Kita hidup dengan iman Kita percaya Tuhan Selalu hadir bersama kita Bagi orang percaya Tapi ketika kita mengakui hal itu Ya maka seringkali terjadi Kita merasakan jamahan Tuhan Ya istilahnya Ketika kita memuji menyembah Tuhan Kita bisa menangis ya Dan akhirnya memang Seringkali Ya sebagian orang Harusnya semua ya Sebagian orang itu Ketika merasakan hadirat Tuhan Mereka punya masalah Mereka dapat penghiburan Lalu yang sakit Disembuhkan Penyakit itu kan adanya Terasanya di fisik Jadi kehadiran Tuhan itu yang Kita tahu dia ada bersama kita Tapi ketika itu Bermanifestasi Sampai ke dunia fisik Maka penyakit pun Menjadi hilang Itu sebabnya Di banyak kebaktian Orang diajak memuji Menyembah Tuhan Lalu ketika mereka Merasakan hadirat Tuhan Seringkali terjadi kesembuhan Hadiratnya membawa kesembuhan Kemudian kalau kita lihat Di kitab Masmur 16 ya Daud Menuliskan ini Masmur yang bagus ya Kalau kita baca dari Ayat-ayat sebelumnya Kita akan melihat Bahwa Ini persekutan Daud Dengan Tuhan yang Yang luar biasa ya Dia berkata bahwa Tuhan menuntun dia Mengajar dia senantiasa Menunjukkan kepada dia Jalan yang harus ditempuh Dan tidak hanya itu Daud juga Percaya bahwa Tuhan Tahu ketika dia Mesti memilih Dia belajar Mengizinkan Tuhan Yang memilikannya Bagi dia Misalnya Di ayat 5 ya Masmur 16 ayat 5 Tuhan kau lah bagian Warisanku dan pialaku Engkau sendirilah Yang meneguhkan bagian Yang diundikan kepada aku Lalu ayat 7 Aku memuji Tuhan Yang telah memberi Nasihat kepada aku Pada waktu malam Hati nuraniku Mengajari aku Lalu di ayat 11 Dari masmur 16 ini Daud menceritakan Tentang Kehadiran Tuhan Dia berkata begini Engkau memberitahukan Kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada sukacita Berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat Senantiasa Terjemahan Indonesian Modern Bible Berkata Engkau memberitahukan Kepadaku Jalan kehidupan Dalam hadiratmu Ada sukacita penuh Di tangan kananmu Ada kebahagiaan Senantiasa Bahasa Inggrisnya Pleasure Ada sukacita Ada kenikmatan Ada perasaan senang Jadi Daud ini Tahu Bahwa ketika Tuhan Memberitahukan kepadanya Jalan kehidupan Apa yang harus dilakukan Dan ketika dia nurut Dia ada dalam hadirat Tuhan Dia tahu ada sukacita Ada joy Dan sukacita dari Tuhan itu The joy of the Lord Is my strength Kekuatan dari Sukacita dari Tuhan Itu adalah kekuatanku Dan di tangan kananmu Ada nikmat Ada kebahagiaan Ada pleasure Senantiasa Daud belajar bahwa Di dalam Tuhan itu Bukan hanya ada pemulihan Kekuatan baru Tapi ternyata ada sukacita Ada sukacitanya dari Tuhan The joy of the Lord In your present Is fullness of joy Dan ada nikmat senantiasa Ada kuasa untuk menikmati Ya Ada satu lagu yang Dalam bahasa Inggris ya Yang diambil dari Ayat ini ya In your present There is peace Di dalam hadiratmu Ada damai In your present There is joy Di dalam hadiratmu Ada sukacita I will linger I will stay Aku akan berlama-lama Aku akan tinggal In your present Dalam hadiratmu Day by day Hari demi hari Till your likeness Sampai keserupaan dengan engkau May be seen in me Dapat terlihat Di dalam aku Jadi penulis lagu ini Dari Masmur 16 Ayat 11 ini Percaya bahwa Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Kita merasakan kehadirannya Tidak hanya itu mendatakan Kesembuhan Kemerdekaan Kemerdekaan Kelepasan Tapi juga ada sukacita Dan penulis lagu ini Mengatakan Aku mau tetap tinggal disini Aku mau berlama-lama Menikmati hadiratmu Dan ketika aku lakukan ini Hari demi hari Maka aku semakin diubahkan Menjadi serupa dengan Tuhan Jadi ketika kita ini Dikatakan harus serupa Kristus Itu terjadi Karena kita mengizinkan Tuhan mengubah kita Kita bersekutu dengan dia Dan persekutuan dengan dia itu Hadiratnya itu yang kita rasakan Yang kita nikmati Itu yang mengubah kita Sehingga kehidupan kita Sebagai orang Kristen Tidak lagi kita terlalu Khawatir ya Aduh gak boleh ini harus ini harus itu Tapi mengalir dengan sendirinya Kita menjadi suka melakukan Apa yang Tuhan perintahkan Itu menjadi natural Seperti dikatakan di Yohanes 15 Kita ini cuma carangnya ranting Yang menempel pada pokok anggur Waktu kita menempel pada dia Maka kehidupan itu mengalir Dan kita berbuah dengan sendirinya Yuk kita coba nyanyi lagu ini ya Sebagai doa kita ya In your presence In your presence In your presence There is peace In your presence In your presence There is joy I will linger I will stay In your presence In your presence Day by day I will stay Fear your likeness May be seen In me In your presence In your presence In your presence There is peace In your presence In your presence In your presence In your presence There is joy I will linger I will stay In your presence Day by day I will linger Fear your likeness May be seen In me In your presence In your presence In your presence There is peace In your presence In your presence There is joy I will linger I will linger I will stay In your presence Day by day Fear your likeness May be seen In me In your presence In your presence In your presence In your presence There is peace In your presence In your presence In your presence In your presence There is joy I will linger I will linger I will stay In your presence Day by day Till your likeness May be seen In me Sekali lagi nyanyikan In your presence In your presence In your presence In your presence There is peace In your presence In your presence In your presence There is joy I will linger I will linger I will stay In your presence Day by day Dear your likeness May be seen In me View your likeness May be seen In me View your likeness May be seen In me Dear your likeness May be seen Mengirimkan roh kudus untuk tinggal di dalam kami Dan menyertai kami senantiasa Sehingga waktu kami bersekutu membaca firmanmu Kami merenungkan firmanmu Kami memuji menyembah engkau Maka rohmu yang kudus mengajari kami kebenaran demi kebenaran Kami percaya janjimu ya dan amin Tapi waktu kami terus bersekutu dengan engkau Maka kehadiranmu juga kami rasakan Mengubah kami Mengubah cara berpikir kami Kami semakin menyerupai engkau Dan itu terjadi karena pekerjaan roh kudusmu di dalam kami Terima kasih Tuhan Hadiratmu juga membawa kesembuhan bagi kami yang percaya Membawa pemulihan Membawa berkat Membawa kekuatan Membawa kemenangan Ada urapan baru yang kami nikmati Dan setiap hari kami selalu berjalan dalam tuntunanmu Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Dan setiap hari kami selalu berjalan dalam tuntunanmu Dan setiap hari kami selalu berjalan dalam tuntunanmu Dan setiap hari kami selalu berjalan dalam tuntunanmu